Dalam pembelaannya, Isabella ini mengaku ibu kandung sesungguhnya ini bukan Yun Mihoi ini wak Tapi Isabella mengatakan bahwa ibu kandung sebenarnya bernama Sesela Yaitu Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke baik, jadi di video kali ini Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal Dimana cerita kriminal kali ini adalah request terbajak dari Wawa semua Aku sumpah aja Kubuka DM, kubuka komen semuanya Isi gak ada lagi nanya kabar aku, gak ada Kak Isabella Guzman, Isabella Guzman semua isinya kayak gitu Gak ada yang lain, sumpah gak ada Tapi aku juga agak sedikit penasaran juga sih sama kasus kakak ini Jadi untuk memenuhi keinginan kalian Nadi pasti akan terus membahas apa yang pengen kalian dengar ya kan Jadi memang di video kali ini Nadi akan membahas kisah soal pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Isabella Guzman Yang saat ini pemberitaan soal dia ini sangat-sangat viral Mau di TikTok, Instagram dimana-mana, muka dia aja gue tengok Karena memang kasus Isabella Guzman ini menarik perhatian publik dikarenakan di dalam persidangan Perempuan yang sudah menikam ibunya sebanyak 151 kali ini sampai tewas Tampak tidak merasa bersalah, malah melemparkan senyum kepada wartawan yang ada di pengadilan Nah ini nih yang memang buat kasus dia ini jadi viral akhir-akhir ini Wak Dan sekarang biar gak usah lama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya Check it out Oke Wak jadi sebelum aku membahas ke kronologinya aku mau kasih tau dulu sedikit latar belakang dari si Isabella Guzman ini Isabella Guzman ini bernama lengkap Isabella Yunmi Guzman lahir di Colorado Amerika pada tahun 1955 Wak Dan Isabella Guzman ini adalah anak dari Yunmi Hoi dan Guzman Dikatakan bahwa sebenarnya awalnya keluarga kecil mereka ini termasuk keluarga yang harmonis Wak Dan pada masa kecil sampai remaja pun Isabella Guzman ini dikenal merupakan seorang perempuan yang periang, ramah, baik, pintar Dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun Tapi sayangnya Wak keharmonisan dari keluarga Guzman ini tidak bertahan lama Karena hubungan kedua orang tuanya ini memburuk Sering terjadi selisih paham, sering cekcok dan akhirnya mereka ini memutuskan untuk bercerai Dan setelah perceraian itu hak asuh anak berada di tangan ibunya Isabella yaitu Yunmi Hoi Tinggal terpisah nih bapaknya sendiri Isabella sama mamanya Yunmi Hoi Terus gak lama setelah berceramai itu, eh berceramai, bercerai itu Ibunya si Yunmi Hoi ini berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Rian Hoi Hubungan mereka makin dekat-makin dekat akhirnya mereka memutuskan untuk menikah nih Dan sebenarnya pernikahan mereka ini berlangsung tidak lama setelah si Yunmi Hoi ini bercerai dengan laki-laki pertamanya Dengan suami pertamanya atau bapak kandungnya si Isabella Wak Nah disinilah timbul isu sepertinya Yunmi Hoi ini sudah lama menjalin hubungan dengan Rian Hoi Wak Ketika Yunmi Hoi ini masih menjadi istrinya bapak si Isabella Dahlah kan nikahlah nih mereka Dan setelah mamanya menikah sama laki-laki baru inilah Wak Isabella ini mulai membenci ibunya Karena pada saat itu si Isabella ini berfikiran bahwa ibunya ini terlalu egois Tidak memikirkan perasaan dirinya pada saat itu Karena pada saat itu Isabella ini beranggapan bahwa Tidak ada satu orang pun yang pantas menjadi pengganti ayah kandungnya gitu Wak Dahlah kan dari situ mulai slack nih Sering berantem, sering adu mulut, sering cek cokan di rumah Isabella yang awalnya berkepribadian ramah Suka nurut sama mamanya Suka mendengarkan kata-kata mamanya Jadi memberontak Dan menurut bapak tirinya si Rian Hoi Sebelum Rian Hoi ini menikahi mamanya Ya masih pacaran kayak gitu lah Isabella ini masih sopan sama dia Wak Masih sopan juga sama mamanya Isabella pun ke Rian ini baik Sopan, periang juga Tapi sifatnya langsung berubah drastis ketika Bapak tirinya Rian Hoi ini memutuskan untuk tinggal di rumah mereka Di rumahnya Isabella dan mamanya ini Setelah mereka menikah Wak Ya namanya juga udah suami istri tinggal satu rumah lah Bel Nah dari situ tuh Isabella udah mulai ngebrontak nih Wak Nah akibatnya setelah kejadian itu Si Isabella ini berubah menjadi anak yang kurang ajar Suka ngelawan mamanya Gak patuh sama mamanya Apalagi sama si Rian Hoi Mereka sering terlibat argumen kecil Yang berujung pertengkaran hebat dengan menggunakan kata-kata kasar Dan juga kekerasan Jadi memang si Isabella itu udah gak cuma verbal aja Wak Kadang mamanya dipukulnya Bapak tirinya Rian Hoi mengaku Kadang tuh cuma masalah sepele aja Isabella ini bisa ngamuk sejadi-jadinya gitu loh Wak Bahkan pernah si Rian Hoi ini menyaksikan Isabella menendang mamanya ini Tapi Wak meskipun begitu Ibunya Yun Mihoi Tetap mempertahankan hak asuhnya Dan tetap merawat Isabella dengan sangat baik Wak Namanya mama lah pula ya kan Dan walaupun memang udah gak kekontrol kayak gitu Suka kurang ajar sama mamanya Suka ngelawan mamanya Mamanya gak ngusir Isabella Wak Gak nyuruh Isabella ini tinggal sama bapak kandungnya Tapi mama ini tetap merawat Isabella Dan tetap membiarkan Isabella di asuhnya Dan tetap tinggal bersama dia dan Rian Hoi Intro Nah sekarang kita masuk lagi ke kronologi pembunuhan Yang dilakukan oleh si Isabella Guzman ke mama Jadi Wak pada saat itu Tepatnya di tanggal 28 Agustus 2013 Isabella ini balik lagi bertengkaran sama mama Di rumah gegara Mamanya ini menerima laporan dari para tetangga Yang mengatakan bahwa si Isabella ini Suka masukin laki-laki ke dalam rumah Ketika mamanya lagi gak ada di rumah Terus laki-laki yang diselundupkan dia ini Bakal pergi diam-diam melalui pintu belakang Ketika mereka menyadari bahwa Ibunya Isabella balik ke rumah Dan akhirnya belakangan ini baru diketahui Bahwa laki-laki yang diselundupkan dia itu Adalah pacarnya si Isabella Guzman Wak Nah gegara itu wajar lah mamanya marah kan Wak Kok ya kok berani-beraninya Masukin laki-laki ke dalam rumah Waktu aku gak ada di rumah Pertamanya mamanya tuh nenggurnya baik-baik Wak Diingatkannya baik-baik gak langsung dia marahi Tapi karena memang pada dasarnya si Isabella ini suka ngelawan Isabella lah pula makin dilawannya lah mamanya Dahnya dari situlah itu cekcok besar Aduh mulut Dimana pada saat itu Isabella terlihat sangat-sangat marah besar Karena dia ini membentak mamanya Berteriak bahkan nih Wak ya Diludahinya mamanya Bukannya takut dia enggak Dia jelas-jelas salah tuh ha Malah dimakinya balik mamanya Memang aduh bar-bar kali Isabella ini pun lah ah Udah lah nih Wak Berantem lah itu di hari itu Sampai akhirnya pada saat itu Rian Hoi bapak tirinya juga sempat kewalahan Waktu ingin memisahkan mereka Yang ada Rian Hoi ini juga ikut dimaki-maki sama si Isabella Wak Nah terus Wak Keesokan harinya di tanggal 29 Agustus 2013 Ketika mamanya si Isabella ini lagi di kantor Ibunya ini mendapatkan email dari Isabella Gusman Yang mengatakan Kau akan mendapatkan balasannya Tanda seru Nah waktu udah dapet email itu Takut mamanya Wak Aduh kok kayak gini kata-kata anak aku nih Kenapa mamanya takut? Karena dia udah tawa tak anaknya Gak ada takut-takutnya sama dia Suka ngelawan terus sama dia Ya wajar juga lah dia ketakutankan Wak Akhirnya setelah mendapatkan email itu Mamanya pun langsung memutuskan Untuk menghubungi polisi Dan menghubungi suaminya si Rian Hoi Dihubunginya polisi Dilaporkannya lah itu kepada polisi Isi pesan dari anak kandungnya ini Dimana pada saat ditanya oleh tim kepolisian Mama ini juga menjelaskan bahwa Beberapa hari yang lalu itu Aku abis berantem sama anak aku Wak Eh Wak Pak, aku abis berantem nih Pak sama anak aku Aku dibentak, diludahi Dan aku tau kalau dia ini dalam keadaan yang sedang marah besar Nah terus aku dapet email ini Aku makin takut nih Pak Itu aja aku udah takut Pak Ditambah lagi dapet email ini Gak enak perasaan aku Pak Kata si siapa? Ibu Yun Mihoi ini Nah akhirnya Setelah mendapatkan laporan itu Polisi pun langsung pergi ke rumahnya Isabella Tapi mamanya tetap di kantor Wak Pergilah polisi ke rumahnya Diketoknya pintu tok-tok-tok-tok Keluarlah Isabella Pada saat berhadapan dengan polisi itu pun Dikatakan kalau si Isabella ini Gak ada rasa takutnya gitu melihat polisi Malah dipandangnya sinis polisi di situ Akhirnya di rumah tersebut Polisi pun memberikan peringatan kepada si Isabella Dan memberikan si Isabella ini nasehat Supaya tidak bertindak gegabah Wak Dinasihatin lah gitu sama polisi Kan kau tuh jangan kurang ajar sama mamakmu Kau harus ingat siapa yang ngelahirin kau dulu Gak ada mamakmu gak lahir kau Dan kami peringatkan kau jangan gegabah Kami harap juga pesan yang kau tujukan kepada mamakmu ini Cuma sekedar jokes aja Ini bukan ancaman serius kan Kata si polisi Wak Pada saat mendapatkan nasihat dari tim kepolisian ini Isabella diam aja Gak ada deh komen apa-apa Diam aja deh Oh ya sudah Oke bagi gitu Tapi diamnya diam sinis gitu Wak Diam-diam mengerikan gitu Nah adalah kan setelah polisi ini berbincang sebentar dengan si Isabella Memberikan nasihat kepada si Isabella Polisi pun pergi dan langsung menghubungi mamaknya si Isabella Mengatakan bahwa Bu pulanglah ke rumah Anakmu sudah kami nasih hati Kalau ada apa-apa hubungi kami lagi Kata tim kepolisian Wak Baliklah betul mamaknya ke rumahnya nih Tapi di perjalanan mamaknya ini betul-betul masih ngerasa ketakutan Dan memutuskan untuk menghubungi ayah kandungnya si Isabella Dan menceritakan permasalahan mereka ini Wak Dia bilang lah Mas aku ada firasan gak enak nih soal anak kita Waudah lah itu diceritakan lah itu semuanya kan ke mantan suaminya ini Dan mamaknya ini pun meminta mantan suaminya untuk turut menaseh hati si Isabella Wak Mas tolong dong buat aku gak ketakutan lagi Tolong nasihati anakmu Isabella gitu Yalah betul Wak Isabella langsung dihubungi sama bapak kandungnya nih Balik lagi dinasihatin sama bapaknya kan Nak kok gak boleh kayak gitu Itu kan mamakmu yang melahirkan kau Kata bapaknya Kau harus hormati ibumu Kau harus hormati siapa pasangan ibumu Biar bagaimanapun mereka tetap orang tuamu nak Kata bapaknya Wak Dan pada saat dinasihati bapaknya ini Isabella menangis dan mengatakan bahwa dia ini membenci ibunya Dia bilang itu Mama tuh egois Mama tuh gak bisa pernah ngertiin aku Mama tuh cuma mentingin kebahagiaan dia aja Aku gak diurusnya Kayak gitulah Wak Kata si Isabella ke bapaknya Nangis dia waktu itu Dan kemudian Wak Di malam hari yang sama Ketika mamaknya udah sampai di rumah Dengan rasa ketakutan yang sangat besar itu Mamaknya masuk lah ini ke rumah Waktu masuk itu Mamaknya langsung bergegas lari ke lantai atas Wak Masuk ke dalam kamar mandi Nah diduga pada saat itu Si Isabella ini memang sedang menunggu mamaknya di pintu depan Dan mengejar mamaknya sampai ke kamar mandi atas Wak Untuk apa? Untuk melarikan diri Diduganya seperti itu Wak Kenapa? Karena Ngapain aku masuk rumah tiba-tiba masuk kamar mandi? Kalaupun memang ketakutan pasti dia cari suaminya dulu lah ya kan Ini gak Wak tiba-tiba langsung ada di kamar mandi atas Dahnya si Rian Hoy suami mama ini gak ngeh nih Kalo istrinya lari ke lantai atas tuh Dia lagi makan malam menunggu istrinya di ruang makan Tiba-tiba ayah tirinya isi Isabella Rian Hoy ini Mendengar suara keras Gedebuk 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 kayak gitu Diikuti dengan suara teriakan istrinya Wak Pahani lah bapak cirinya kan langsung bergegas naik ke lantai atas Dia cari sumber suara dia tau lah Kalo itu berasal dari kamar mandi lantai atas Dahnya waktu dia nyampe ke lantai atas Pintu kamar mandi yang ketutup Wak Ruangan lainnya pintu kebuka Disitulah dia baru tau Oh jangan-jangan ada disini nih istri aku Dah lah kan waktu mau dibuka atau kunci Dibuka dibuka digeder gedor dibuka gitu Dia masih denger suara teriakan istrinya nih Wak Dan makin panik lagi nih si Rian Hoy ketika melihat Ada darah yang keluar dari bawah pintu kamar mandi itu Wak Apa gak drop deh langsung Makin digeder makin digeder Isabella itu kau kan Tolong kok jangan gegabah buka buka pintu Kata dia gitu Didobrak gak bisa Wak Terus nih ya Rian Hoy makin panik ketika dia tidak lagi mendengar suara istrinya Yang ada gak lama kemudian Pintu yang sedang berusaha dia buka itu Dibuka oleh si Isabella Dan si Isabella ini langsung keluar dari kamar mandi itu Dengan membawa pisau yang berlumuran darah Dan berjalan keluar dengan tatapan yang kosong Wak Bisa gak kalian bayangin ya Dan ketika Isabella ini keluar Bapak tirinya terkejut melihat istrinya yang sudah tewas dengan keadaan yang sangat-sangat Sangat mengenaskan Gak lama setelah itu bapak tirinya pun langsung menghubungi tim ke polisian Untuk meminta pertolongan Dan karena mendengar bapak tirinya ini lagi menghubungi polisi Isabella pun kabur Wak Dia kabur dari rumahnya dengan keadaan yang masih berdarah-darah itu Terus gak lama setelah menerima panggilan dari ayah tirinya Isabella Polisi pun datang Dan mereka mendapati mayat ibunya Isabella ini tergeletak di kamar mandi Badannya penuh luka memar Dan wajahnya ini Wak Hancur akibat apa? Akibat sobekan benda tajam tadi Dan Yun Mihoi ibunya Isabella ini pun dinyatakan meninggal dunia di tempat Sekitar pukul 10 lewat 38 malam itu Nah waktu polisi nyampe Isabella kan udah kabur tuh Dan ternyata si Isabella ini berhasil kabur ke sebuah minimarket dekat rumahnya Dimana pada saat berada disana dia ini berusaha membersihkan bekas darah yang menempel di tubuhnya Dan mulai mengarang cerita dimana dia mengatakan bahwa dia ini baru aja diperkosa Dan meminta pertolongan kepada petugas minimarket tersebut Karena memang Isabella ini cantik Wak Petugas minimarket pada saat itu percaya-percaya sama dia nih Dibantunya lah Isabella itu Wak Apa yang Isabella butuhkan dikasihnya kayak handuk, tisu air dikasih lah itu kepada si Isabella ya kan Pada saat itu juga Isabella ini sempat meminta izin kepada petugas minimarket Untuk bisa mencuci rambutnya sebentar di Westafel Dan juga mengganti pakaiannya Wak Dan pada saat itu si Isabella ini juga meminta petugas minimarket Untuk tidak melaporkan dirinya kepada tim kepolisian Wak Harusnya curiga lah ya kan Kok baru diperkosa kok gak mau dipanggil polisi Tapi mungkin karena memang terhipnotis dengan tampilan dengan wajahnya si Isabella Huk-huk aja petugas minimarket itu Wak Gak dilaporkan ini ke polisi Pergi Wak lagi nih si Isabella ya kan Beruntungnya gak lama setelah itu Pihak kepolisian berhasil menemukan Isabella setelah sempat buron selama 16 jam Di sebuah garasi di rumah orang Wak Dahlah nih Ketangkep lah ini si Isabella ya kan Dan gak lama setelah si Isabella ini ditangkap Gusman bapak kandungnya Betul-betul terpukul Dimana dia baru saja kehilangan mantan istrinya Ibu kandung dari anaknya Serta dia harus menerima kenyataan bahwa Anaknya inilah yang membunuh ibu kandungnya Dan ditangkap oleh tim kepolisian Pada saat itu Wak Gusman bapaknya ini berpikir bahwa Ketika dia ini sedang menasihati si Isabella Setelah dia diminta mantan istrinya Untuk menasihati Isabella juga nih loh Bapak ini menganggap bahwa Dia ini sudah berhasil Membuat hatinya Isabella ini sedikit luluh Wak Karena walaupun memang dia ini sempat mencacimaki mamanya Tapi setelah berkali-kali dinasihati oleh bapaknya Isabella tuh agak nurut gitu Wak ke bapaknya Iya Pak iya aku gak bakal ulang lagi gitu Makanya lah disitu bapaknya si Gusman ini Berpikir dia ini sudah berhasil memperbaiki Hubungan anak dengan ibu kandungnya ini Wak Tapi sayangnya perkiraan si Gusman ini salah besar Dimana beberapa jam setelah dia menasihati anaknya ini Isabella langsung menghabisi ibu kandungnya Atau mantan istrinya ini Wak Dan gak usah nunggu lama-lama Tepatnya di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 Hakim memutuskan untuk langsung mengadili Isabella Guzman Atas tuduhan telah membunuh Yun Mihoi Ibu kandungnya sendiri Nah inilah part yang bikin viral ini Wak Di pengadilan Isabella ini masuk ke dalam ruang sidang Tampak tidak merasa bersalah sama sekali Yang ada dia ini malah melemparkan senyum ke beberapa wartawan Yang sedang merekam persidangan Wak Ini nih cuplikannya Kok bisa dia? Dia memang cantik sih Cantik kali kalo gue bilang pun Tapi sweet but psycho Ini dia ini Hati-hati kalian jangan gampang percaya sama yang cantik-cantik Wak Kenapa aku nunjuk cantiknya ke aku ya Ya amin lah dia cantik ya Allah Kata daddy Yaudah lanjut Dan ketika persidangan dimulai Polisi pun menyerahkan bukti pembunuhan Seperti ditemukannya tongkat baseball Yang berada di sebelah jasadnya ibu si Isabella Yang digunakan Isabella untuk memukul ibunya ini Serta pisau Laporan identifikasi mayat juga menunjukkan bahwa Mayat ibu kandungnya Isabella ini Menerimati kemantusukan benda tajam Sebanyak 151 kali pada bagian muka dan leher Aku gak ngebayam lah Taruh lah ya muka sama leher ini berapa sih Paling ya satu jengkal setengah lah Itu 151 kali ditusukan Bentuknya kayak apa itu? Ya Allah Terus di persidangan pasti ditanyakan sama hakim Apa motif kau membunuh mama kandungmu sendiri ini? Apa alasannya? Dan ya Wak ya dalam pembelaannya Isabella ini mengaku Ibu kandung sesungguhnya ini bukan Yunmihoi ini Wak Tapi Isabella mengatakan bahwa Ibu kandung sebenarnya bernama Sesela Yaitu sosok wanita Dan suara yang selalu menemaninya Dari dia kecil sampai dia besar kayak gini Dan suara itu juga yang sering dia dengar di dalam kepala Terus nih katanya suatu hari Suara-suara dari Sesela ini Memerintahkan Isabella untuk membunuh Yunmihoi Supaya apa? Supaya Isabella ini bisa menyelamatkan dunia Kata dia Nah itu katanya Makanya Pak Hakim saya ikutilah suara tersebut Dan menjalankan aksi keji itu Gitu katanya Wak Kan halu dia ini Nah akhirnya memang betul Wak Dokter pun akhirnya ditunjuk untuk memeriksa kejiwaannya si Isabella Dan mereka mengatakan bahwa si Isabella ini mengalami gangguan mental Skizofrenia Dimana si Isabella ini tidak dapat membedakan antara halusinasi dengan kehidupan nyata Dan akhirnya Wak Karena penjelasan dari dokter kejiwaan itu Isabella Yunmi Guzman dinyatakan Tidak bersalah Karena dia ini menderita penyakit mental dan tidak bisa dihukum Melainkan dia ini dikirim ke rumah sakit jiwa di Colorado Untuk menjalankan pengobatan jiwanya Wak Tidak dihukum dia, tidak masuk rumah sakit jiwa Dan setelah masuk ke dalam rumah sakit jiwa tersebut Berdasarkan kesaksian para dokter yang merawat Isabella Isabella diketahui sering melihat langit-langit kamarnya Dengan tatapan kosong Kemudian sering ngomong sendiri dan ketawa-ketawa sendiri Wak Dan di bulan Juni tahun 2014 Isabella dipindahkan ke Institut Kesehatan Mental di Publum Nah kalau sekarang nih Wak ya Tidak diketahui pasti dimana si Isabella ini berada Sebagian orang berpendapat bahwa si Isabella ini masih ada di rumah sakit jiwa Karena memang penyembuhan penyakit jiwanya ini dikatakan Membutuhkan waktu yang sangat lama Wak Dan setelah aku cari-cari juga di internet Dimana si Isabella Guzman ini juga gak ditemukan Mungkin kalau misalnya kalian tahu informasi tambahan Dimana keberadaan Isabella Guzman sekarang Bisa komen di bawah ya Nah terus gimana kabar bapak kandungnya Isabella Wak? Dikabarkan bahwa sebenarnya bapak kandungnya Isabella ini Merasa sangat kecewa, sangat sedih Dimana rasa sedih dan kecewanya ini Diutarakan kepada wartawan yang sedang mewawancarainya Dimana dimengaku bahwa ibunya Isabella ini Adalah sosok yang sangat baik Dan juga merupakan sosok ibu yang selalu berusaha Untuk memenuhi kebutuhan anaknya Wak Tapi sayangnya sepertinya si Isabella pada saat itu Tidak dapat menghargai perjuangan ibunya sendiri Wak Dan sebenarnya seperti yang sudah aku katakan Kasusnya Isabella ini sudah terjadi dari lama Wak Dari tahun 2013 Tapi kembali viral gegara Salah satu pengguna internet Mengunggah video si Isabella yang ada di dalam persidangan itu Yang tampak tersenyum di persidangan setelah membunuh mama kandungnya Dan terus diedit, dimasukkanlah itu ke aplikasi TikTok Ditambah lagi disertai lagunya Avamex yang berjudul Sweet but Psycho Dan memang yang menjadi perhatian kita sekarang Gara-gara apa? Gara-gara kecantikannya Cantik dia kan Wak Ngaku kalian Kecantikan Isabella Guzman Dan cerita di balik senyum manisnya inilah Membuat beberapa pengguna internet Memuji wajah cantiknya ini Yang pada saat itu dia ini masih berusia 18 tahun Sementara beberapa pengguna internet lainnya juga Menolak untuk menyebarkan video tersebut Karena mereka beranggapan bukanlah hal yang baik Untuk memuji kecantikan Isabella Tanpa memikirkan hal keji yang sudah dilakukan kepada ibu kandungnya Wak Nah ngomong-ngomong soal Psycho Pasti kalian juga menganggap bahwa si Isabella Guzman ini Betul-betul psikopat ya kan Gak usah nengok dari kronologinya lah Wak Sikap dia yang ditunjukkan di video itu pun Udah langsung bisa menyimpulkan bahwa Weh kau psikopat ya kan Karena memang Wak Kalau misalnya kita lihat sedikit dari ceritanya si Isabella ini Memang Isabella ini sudah memiliki bibit psikopat Dimana orang yang psikopat ini tidak pernah memiliki rasa bersalah sama sekali Diperlihatkan pada saat dia menendang mamaknya Dia meludah mamaknya Gak ada dia gak ada minta maaf sama mamaknya Mamak loh itu Wak Ibu Sama juga halnya kalau misalnya dia menipu Dia berbohong Atau bahkan sudah membunuh pun Dia bakal enjoy aja Pelong aja gitu Kalian ingatkan betapa tenangnya dia buka pintu itu Jalan selambe Jalan biasa aja gitu Keluar dari kamar mandi Setelah membunuh mamaknya Tapi biar kalian tahu gak gampang juga Wak Mendeteksi orang psikopat Karena nih menurut pendapat dosen psikologis klinis Secara intelektual Orang psikopat ini Adalah orang yang pintar Charming Dan orang lain tidak akan menyadari bahwa dia ini psikopat Gak usah kasus Isabella aja Aku juga yakin kalian pasti pernah mendengar Beberapa kasus-kasus pembunuhan Dimana pada saat saksi-saksi ditanyakan pendapatnya Soal kepribadian orang itu Ada juga kan yang gak nyangka Dia bisa melakukan hal keji seperti itu Karena memang itu Wak Pada umumnya si psikopat ini punya skill Kemampuan cara dia bergaul misalnya Keliatannya anteng-enteng aja padahal dia psikopat Sama halnya seperti yang diutarakan oleh Usman, bapak kandunya Isabella Yang gak nyangka juga pada saat itu aja Dia mikir anak bisa berubah kok Anak udah luluh kok Tapi ternyata apa? Beberapa jam kemudian dibunuhnya bapaknya Eh bapaknya mamaknya Dan dosen psikologis klinis ini juga mengatakan bahwa Jika orang psikopat melakukan kesalahan Baik itu menipu, berbohong, dan membunuh Maka dia ini akan menunjukkan ekspresi yang tenang Memiliki perilaku yang biasa aja Dan kadang juga bisa menyimpannya dengan rapi Sehingga tidak diketahui oleh banyak orang Wah itulah itu pembunuh berantai itu Sering juga akan aku cerita nama kalian Beberapa pembunuh-pembunuh berantai Yang udah membunuh bukan satu dua orang lagi Lusinan orang bahkan Bisa menyimpan perbuatan kejinya itu dengan sangat rapi Nah untuk tau kita ini psikopat apa enggak Kalian juga adalah pasti tau beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang katanya kalau misalnya jawabnya gini Berarti kok psikopat? Kalau jawabnya ini kok berarti normal gitu kan? Itu entah ya entah tidak aku pun kadang juga tertarik juga Menjawab pertanyaan itu untuk membuktikan aku ini psikopat apa enggak Tapi jawabannya enggak wak Enggak Kalian cari aja lah itu di internet Ada kok beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang katanya itu bisa mendeteksi kita ini psikopat atau tidak Tapi memang katanya juga gak segampang itu Kita bisa tau kita ini psikopat apa enggak Karena untuk mendeteksi perilaku psikopat wak Harus melalui beberapa serangkaian pemeriksaan psikologi Yang intensif Untuk bisa mengetahui apakah mentalitasnya ini normal Atau udah gak normal lagi Dan juga harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam Untuk melihat proses kehidupannya wak Dan pemicu dari perilaku psikopat ini juga bervariasi wak Misalnya dari sisi latar belakang kehidupannya Perlu dilihat juga apakah dia ini pernah mengalami kekerasan Apa pernah disiksa Atau mungkin pernah ditinggalkan orang yang sangat dia cintai Dan memang nih hak ketiga ini pasti ada salah satunya yang nyangkut Dari beberapa serial killer atau psikopat-psikopat lainnya yang sudah pernah aku ceritakan Kalau misalnya Isabella Guzman ini mungkin dia kena Bukan di kekerasan, bukan dia ini disiksa, tapi dia ini sudah ditinggalkan orang yang sangat dia cintai Yaitu bapak kandungnya si Roland Guzman wak Dan selain itu juga ada kondisi lainnya nih wak Gak cuma gara-gara ada latar belakang menyedihkan lah dari kehidupan masa lalunya Tapi juga kadang kondisi tersebut disebabkan karena Adanya kelainan di daerah otak tertentu gitu wak Dan kemarin juga aku baca artikel di Aldokter tuh kalau gak salah Ada beberapa ciri-ciri psikopat Dimana kalau di kalangan dokter wak Mereka akan menyebut psikopat ini sebagai gangguan kepribadian antisosial wak Dan ciri-cirinya contoh Pembeda psikopat dengan orang normal itu adalah dari hati nuraninya wak Psikopat dikenal sebagai orang yang tidak memiliki hati nurani Atau bahkan empati wak Sehingga tindakan yang dilakukan ini dapat merugikan orang lain Terus kedua tidak ada rasa bersalah ketika dia ini melakukan kesalahan Ketiga jarang menunjukkan emosi Terutama emosi sosial seperti rasa bersalah, malu gitu gak ada Yang keempat tidak bertanggung jawab Malah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan sendiri Terus yang kelima kata-kata yang diucapkannya ini tidak tulus Terus juga katanya tidak bisa memahami kata-kata abstrak atau bermetafora Terus juga psikopat ini ciri-cirinya terlalu percaya diri wak Tidak memiliki rencana di masa depan Tidak mawas diri Sering berbohong Dan memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi orang lain Dengan penipuan atau kebohongan yang konsisten Dan biasanya dalam memanipulasi orang lain ini Psikopat biasanya selalu menggunakan pesona dan kecerdasan mereka Terus juga ciri-ciri lainnya dia ini memiliki sikap egois yang sangat tinggi Dan mereka ini juga sering berulang kali melanggar hak orang lain Mengintimidasi, gak jujur Dan kerap salah mengartikan kejadian di sekitarnya wak Psikopat juga dianggap sering bertindak secara spontan Tanpa memikirkan perasaan pihak lain yang dirugikan wak Dan juga psikopat memiliki rasa superioritas Alias merasa paling unggul, paling hebat, paling oke Dan memamerkan keunggulannya tersebut dengan cara yang berlebihan wak Oke coba dicek lagi kalian ada gak nyangkut dari salah satu yang kusebutkan Kalau ada pun kalian jangan langsung menganggap diri kalian itu psikopat wak Lagi kalian masih punya empati, masih memikirkan kepentingan orang lain Masih punya rasa bersalah, rasa malu Kalian gak psikopat? Menurutku, aku jaminnya dari situ aja Ya wak ya, jadi itu tadi sedikit beberapa ciri-ciri dari psikopat Kalau kalian punya ciri-ciri lain bisa komen di bawah Oke wak, jadi itu tadi videonya Gimana menurut kalian? Mohon maaf kalau misalnya informasi yang aku sampaikan ini tidak terlalu detail Karena aku agak sedikit kesulitan untuk mereset kasusnya Isabella Guzman ini Karena juga waktu yang lumayan singkat Dan juga beberapa kesibukan kerja aku lainnya Tapi aku sudah sangat maksimal disini Dan memang juga ada beberapa informasi-informasi yang kurang lengkap disini Yang aku sendiri pun menyadari Dan mohon maaf aku tidak bisa berhasil menemukan informasi-informasi yang mungkin kurang lengkap disini di internet wak Karena dimana lagi aku bisa dapat? Kalau gak dari internet Mungkin aku datang ke Colorado Wawancara si Isabella ini ya kan Tapi saya segitu dulu informasinya dari request kalian ini Semoga kalian terhibur Eh bukan terhibur Semoga kalian suka Karena gak mungkin kita terhibur dengan kasus keji ini ya kan So yang jelas Harapanku dimanapun Isabella Guzman ini berada Semoga dia sudah berubah Semoga dia sudah menyadari kesalahannya Dan sudah berubah menjadi orang yang lebih baik lagi ya wak ya Dan aku ingatin juga pada kalian Hati-hati dimanapun dan kapanpun kalian berada Jaga mulut, jaga lisan, jaga ucapan ya wak ya Dan yang paling penting stay safe wak Baru new normal balik lagi Alah wak tekunci lagi nih ha Hati-hati ya wak ya Jaga kesehatan Oke wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk video dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video wak Bye Sampai jumpa di video selanjutnya